Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Bayu S lagi guys untuk vlog kali ini Bayu S ingin memperlihatkan bagaimana cara membedakan bunga buah naga ciri-ciri bunga buah naga ketika nanti buahnya bisa besar dan kecil guys jadi ketika bunga seperti ini sudah terlihat guys untuk buah naga atau hasil buahnya nanti besar atau tidaknya jadi terlihat dengan kondisi bunga bunga ketika muncup seperti ini bunganya besar seperti ini guys bunganya besar seperti ini nantinya hasil buahnya Bayu S bisa pastikan bisa besar guys ada beberapa bunga yang biasanya setengah guys setengah dari ini setengah dari ini hanya kuncupnya itu setengah dari ini ini Bayu S yakin buahnya walaupun digibro atau dibesarkan seperti apa tetap gak bisa besar guys jadi buah naga itu bisa terlihat dari bunga ketika mau mekar seperti ini guys besar kecilnya jadi ini cara Bayu S membedakan bagaimana hasil dari bunga yang menjadi buah nantinya bisa besar dan tidaknya contohnya ini juga ini guys ini teman-teman bisa melihat bunganya bunganya bongoh guys bongoh itu apa ya bahasanya bongoh itu besar guys besar panjang jadi seperti ini jadi teman-teman yang suka besar dan panjang bunga buah naga ini guys hasilnya guys karena yang kedua ini untuk bunga buah naga punya Bayu S hanya sedikit yang kemarin ngawik ini bekas ngawik ini itu ada itu depan itu ini juga ini sedikit Bayu S bisa pastikan nanti hasil buahnya besar-besar-besar guys sudah terlihat dari kondisi mekar bunga-bunga buah naga yuk kita cari lagi seperti apa bunga yang mau mekar yang sebelah sini kok gak ada disini kemarin sudah mekar nah ini guys ini oh sudah ini kemarin sudah nah ini guys kayak gini guys oh ini besar juga guys nah ini ini kayak gini jadi bongoh-bongoh guys bunganya besar-besar kayak gini wajar guys karena bunganya sedikit biasanya kalau bunga sedikit itu hasil buahnya nanti atau bunganya itu besar-besar kalau biasanya lebat itu malah hasil buahnya tidak bisa besar karena terlalu banyak buah terlalu banyak bunga dan untuk sari makanannya dibagi guys ada pembagian sari makanan juga ayo kita kesini kita lihat lagi oh yang ini sudah nah ini guys ini nah seperti ini oke mungkin itu saja yang bisa baik saya sampaikan semoga bisa menambah wawasan pengetahuan dan juga ilmu teman-teman mari kita sama-sama belajar untuk mencari hal yang baru tentang tanaman-tanaman yang kita rawat oke sekian assalamualaikum warahmatullahi selamat malam guys